Iya oke guys kembali lagi di Basio Kreatif Kita kali ini akan membahas tentang aplikasi insta plus atau instagram mode ya guys ya Ya kali ini kita akan membahas fitur-fitur atau keunggulan insta plus instagram mode ini Dan sekarang insta plus atau instagram mode yang saya pakai ini Instagram mode versi 7 ya guys ya ini V7 Langsung saja kita menuju ke aplikasinya let's go Oke lalu klik garis tiga ini pojok kanan atas Ini ada insta plus settings Kita klik Ya fitur-fiturnya itu ada disini ya guys ya Yang pertama ada di download Ya ini enable download media file in chat Oke yang pertama ada enable download media file in chat Ya ini adalah salah satu fitur dari insta plus ya guys ya Ini adalah fitur yang kita itu bisa mendownload atau mengunduh foto video yang dikirim ke kita lewat chat atau DM pribadi itu Ya yang kedua ada enable download notification Saat Anda mengunduh saat kalian mengunduh foto ataupun video yang dikirim tadi dikirim lewat DM itu nanti ada lewat notifikasinya ada pemberitahuan Split download media by username Ini adalah fitur untuk file yang kalian unduh tadi foto atau video yang kalian unduh tadi dari DM-an seseorang itu Nanti akan disorter ya guys ya Dinamakan file-nya itu dari akun tersebut Akun yang DM Anda Begitu Selanjutnya kita kembali Kembali kita melanjut ke privasi Oke Headread message Ya ini artinya sembunyikan pesan yang sudah dibaca Jadi kalau ada akun instagram yang DM kalian atau yang chat kalian itu kalau anda sudah membaca Di akun instagram yang DM itu tidak akan kelihatan atau akan kelihatan belum dibuka sama sekali DM-annya Ya tidak ada pemberitahuan sudah dilihat itu tidak ada ya kawan-kawan Ya yang kedua ada head tipping information Sembunyikan informasi pengetikan Kalau anda itu saat mengetik saat membalas DM seseorang Itu nanti informasi mengetik anda Status mengetik anda itu tidak ada ya kawan-kawan Lalu yang ketiga Yang ketiga ini head view stories Ini adalah fitur yang dapat menyembunyikan tampilan cerita Ya jadi gini itu maksudnya Saat anda melihat Story instagramnya Itu nama anda Akun anda itu tidak kelihatan Namanya kalau anda itu sudah melihat Storynya Story instagram sg nya itu ya guys ya Lalu Yang terakhir ini ada Head view live Itu adalah fitur yang dapat menyembunyikan tampilan live streaming atau live instagram itu live IG itu ya guys ya Jadi anda saat melihat live seseorang live streaming seseorang Itu nama akun anda tidak akan terlihat Tapi ini ada pengecualian ya Kecuali anda saat berkomentar dalam live tersebut Nama anda akan terlihat Jadi hati-hati jangan sampai berkomen kalau mau stalking style king ya guys ya Lalu lanjut di bagian general Oke kita masuk Ya disini di bagian general ini ada yang pertama Disable ad atau disable ads Ya ini artinya non aktifkan iklan Jadi di instagram kalian tidak akan ada iklan ya guys ya Saat biasanya kan kalau Kalian lagi lihat-lihat Snap, ig, story, instagram itu kan Kalau kalian sentuh-sentuh Terus kan muncul iklan Nah ini kalau diaktifkan tidak ada iklan Ini salah satu keunggulan instaplus ya guys ya Lalu yang kedua Head shopping ads Ini sama ya guys ya Menyembunyikan iklan belanja Sama seperti yang di atas tadi Lalu yang ketiga ini ada Remove recommends friends Ini adalah fitur yang dapat menghapus rekomendasi teman Atau kalian itu saat itu loh guys Saat melihat story ig Itu kan kalau kalian sentuh-sentuh kan Lama-lama keganti ke storynya Akun lain Akun lain kan itu kan terus ada Biasanya ada rekomendasi yang Akun yang harus di Di follow ya Untuk di follow Nah itu tidak ada guys Kalau kalian aktifkan itu Rekomendasi akunnya tidak ada Lalu yang keberapa ini Satu dua tiga empat Lalu yang keempat ada Disable analytic Ini menonaktifkan analytic guys Analytic itu Kayak Diagram-diagram itu loh guys Nah Lalu selanjutnya ada Photo in max quality Ini dapat Meningkatkan Foto dalam kualitas maksimal Ya guys ya Jadi foto kalian Akan lebih bagus Tapi Kadang ini kalau hp nya Kurang Maaf ya guys ya Kurang support Itu Akan terjadi crash Atau nemot Lalu ada Enable swipe to navigate Enable sweeping from left to right To open camera Or from left to right To open dm Ya ini fiturnya Sama aja sih Di fitur instagram biasa Juga ada ini Ya itu kalau diaktifkan Sama seperti instagram biasa Kalau tidak ya Tidak akan terjadi Ya jadi itu gini Gak maksudnya Maksudnya itu Kalau Anda geser ke Kanan Nanti pas lagi Di branda instagram itu Geser ke kanan Nanti ke kamera Kalau geser ke kiri Nanti langsung masuk ke dm Itu loh guys Yang itu Oke kawan-kawan Lalu selanjutnya Ada in app browser Ya Ini itu Kalau anda Lagi mengeklik Link atau tautan Ini guys ya Ini kalau kalian aktifkan Nanti akan langsung Masuk ke Browser Browser lain Contohnya Kalau anda aktifkan Ke UC browser Langsung masuk ke UC browser Kalau anda aktifkan Ke Chrome Nanti langsung masuk Ke Chrome Jadi tidak ke Browsernya Instagram Langsung masuk Di aplikasi Aplikasi lain Oke Selanjutnya Ada Add Unlimited Akun Nah ini Instagram Instagram Plus ini Bisa Menambahkan Akun Di dalamnya itu Unlimited Tanpa batas Sebanyak-banyaknya Kalau anda punya akun Masukkan saja Semua Semua Blum Bisa Lalu Selanjutnya ada Following Information Information Oke Ini adalah Fitur Mengikuti Dan tidak Mengikuti Anda Nanti saya akan Berikan contohnya Lalu Kita kembali Selanjutnya Ada di Stories Ya guys Oke Kita klik Stories Play Stories Always With Sound Ini adalah Memainkan Cerita Selalu Dalam Suara Jadi Saat HP Kalian ini Atur Rotifikasinya Senyap Lalu Anda Membuka Story IG Itu kan Tidak ada Suaranya Kalau ini Kalian Checklist Kalian Aktifkan Itu akan Langsung Muncul Suaranya Suara SG Jadi Pahamkan Kalian Lalu Selanjutnya Ada In Crestory Upload Quality Ini adalah Fitur Tingkatkan Kualitas Ung Enggahan Cerita Oke Ini cerita Kalau Mengunggah Story IG Itu Nanti Kualitasnya Bisa Semakin Tinggi Lalu Selanjutnya Ada Increase Real Upload Quality Ini sama Seperti yang Di atas Tapi ini Untuk Real Instagram Itu Lalu Bawahnya Juga Sama Ini Increase IGTV Upload Quality Ini Juga Sama Ini Tapi Ini Yang Untuk IGTV Lalu Selanjutnya Ada Disable Stories Auto Skip Nah Ini Untuk Non Aktifkan Atau Non Aktifkan Lewati Otomatis Cerita Jadi Ini Ceritanya Atau Story IGnya Tidak Akan Berganti Ke Selanjutnya Kalau Tidak Kalian Sentuh Dulu Kalau Tidak Kalian Sentuh Atau Klik Dahulu Selanjutnya Ada Down Crop Stories Ini Adalah Fitur Yang Tidak Membolehkan Mempangkas Cerita Ini Seperti Apa Saya Belum Baham Betul Tapi Kayaknya Ini Foto Atau Gimana Kalau Kita Mengu Foto Tidak Akan Kekrop Biasanya Ada Yang Kekrop Kalau Tidak Sesuai Ukurannya Kayaknya Begitu Lalu Ada Remove Stories Remove Stories Ini Adalah Hapus Cerita Dari Layar Beranda Ini Kalau Diaktifkan Dari Layar Beranda Kalian Tidak Akan Melihat Lingkaran 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 Story Akun Yang Anda Follow Oke Paham Kan Selanjutnya Ada Feed Oke Kita Klik Feed Yang Pertama Enable Double Tap To Like Ketuk Dua Kali Untuk Menyukai Ini Kalau Anda Klik Dua Kali Begitu Nanti Akan Nge-like Kalau Tidak Daktifkan Itu Nanti Masya Klik Opin Dukung Papat Yang Limu Lasa Ya Fiora Bakal Nge-like Ngerah Dipijat Icon Hatinya Atau Icon Love Lalu Ada Always So Freak Media Ini Adalah Fitur Selalu Tampilkan Media Pertama Yang Paling Banyak Fiturnya Itu Begini Guys Media Yang Paling Banyak Yang Dimaksud Yang Foto Isinya Banyak Yang Dapat Digeser Itu Nanti Itu Akan Diurutkan Paling Atas Saat Anda Masuk IG Di Berenda Pertama Kali Lalu Ada Enable Video Autoply Ini Adalah Fitur Yang Aktifkan Putar Otomatis Video Jadi Ini Kalau Di Instagram Biasa Sudah Sudah Langsung Bisa Mutar Video Kan Kalau Kita Masuk Klik Pertama Kali Masuk Beranda Itu Langsung Di Kabar Beranda Itu Langsung Memutar Sendiri Tapi Ini Kalau Tidak Dicentang Nanti Akan Kepos Atau Tidak Jalan Videonya Kalau Kita Tidak Mengklik Postingan Atau Video Tersebut Lalu Selanjutnya Ada Always Start Video With Sound Ini Adalah Fitur Yang Selalu Memulai Video Dengan Suara Atau Seperti Yang Tadi Ada Di Atas Yang Cerita Langsung Ada Suaranya Tadi Sama Ini Lalu Ada Fast Forward And Rewind Video Ini Adalah Fitur Video Maju Dan Mundur Cepat Ini Jadi Kalau Di Apa Itu Namanya Di Screen Itu Kalian Bisa Menggeser Nanti Saya Kasih Tahu Oke Ini Adalah Fitur Mengikuti Dan Tidak Mengikuti Anda Tadi Kalau Akun Ini Mengikuti Anda Akun Ini Mengikuti Akun Kalian Itu Ada Ini Tulisannya Following You Ini Warna Hijau Kalau Tidak Mengikuti Akun Kalian Nanti Ini Tulisannya Akan Berubah Berubah Menjadi Merah Oke Selanjutnya Lanjut Ini Kalau Kita Aktifkan Fitur Hapus Cerita Dari Layar Berenda Jadi Seperti Ini Ini Tidak Saya Geser Begini Tidak Ini Langsung Saya Tarik Tidak Ada Oke Selanjutnya Ini Jadi Adalah Fitur Dari Non Aktifkan Lewati Otomatis Cerita Ini Ini Kita Tunggu Tunggu Sampai Videonya Habis Nanti Kalau Tidak Kita Sentuh Atau Tidak Kita Klik Tidak Akan Ke Akun Selanjutnya Atau Cerita Yang Selanjutnya Ini Mengulangi Lagi Ini Kalau Tidak Akan Kita Sentuh Tidak Akan Lanjut Kita Sentuh Oke Klik Ini Akan Selanjutnya Kalau Kita Sentuh Selanjutnya Lagi Oke Ini Adalah Fitur Fitur Dari Non Aktifkan Iklan Kita Klik Terus Nanti Tidak Akan Ada Iklan 1 2 3 4 Ini Dari Samsung Indonesia Ini Saya Ikuti Jadi Tidak Ada Iklan Ini Saya Ikuti Vivo Poco Realme Semuanya Saya Ikuti Brand HP Tidak Ada Iklan Sama Sekali Ya guys Cerita Ini Adalah Fitur Download Insta Plus Kita Klik Tidak Tiga Atas Lalu Kita Klik Download Oke Nanti Disini Ada Notifikasinya Downloading Tunggu Sampai Selesai Oke Kita Sudah Duli Oke Jadi Download Sudah Selesai Fitur Fast Forward Rewind Video Video Tanda Panah Bawah Untuk Men-download Videonya Dari DM Dan Ini Kita Buka Saja Ini Kita Geser Geser Bisa Ya Garisnya Ini Untuk Mempercepat Videonya Ini Sinyalnya Keluang Keluang Tidak Bagus Jadinya Ini Muter Muter Bisa Di Percepat Oke Guys Oke Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Videonya Dapat Bantu Dan Jangan Lupa Like Comment And Share Kalau Video Ini Bermanfaat Sekian Terima Kasih Let's Sekian